Intro Dipersembahkan oleh Terima kasih anda masih bersama kami di Metro TV dan kali ini dalam spesial dialog bersama dengan saya Renhard Sirai Pemirsa peningkatan jumlah penduduk dan semakin canggihnya teknologi tentu berdampak terhadap konsumsi energi nasional dan jika tidak dipersiapkan mulai dari sekarang bukan tidak mungkin di masa yang akan datang kita akan mengalami yang dinamakannya krisis energi dan terlebih energi ini sangat penting untuk modal pembangunan bangsa dan untuk membahas mengenai energi sebagai modal pembangunan saat ini dalam spesial dialog saya sudah bersama dengan Bapak Herman Darnell Ibrahim anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia Selamat sore Pak Herman Selamat sore, selamat sore pemirsa juga Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik-baik sekali Sedang sibuk begitu mempersiapkan atau untuk energi sebagai modal pembangunan? Oh ya dari dulu selalu sibuk mempersiapkan dan selalu memperhatikan dan mendiplomasikan ya menyampaikan ke masyarakat tentang pentingnya energi sebagai modal pembangunan Baik Pak Herman dalam spesial dialog kali ini kita membahas mengenai energi sebagai modal pembangunan menurut Pak Herman sendiri sebagai anggota Dewan Energi Nasional Ini mengapa sangat penting begitu Pak dibentuk Dewan Energi Nasional? Ya sebelum ada Dewan Energi Nasional dulu ada namanya Bakoren Bakoren ya Peraduan Koordinasi Perintanaan Energi Dan Dewan Energi Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Energi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 Tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dan oleh parlemen atau DPR Ya Sehingga kenapa Dewan Energi ini perlu Ya disitu Di dalam Undang-Undang Nomor 30 dicantumkan bahwa untuk mengelola energi perlu dibentuk Dewan Energi Nasional Dengan tugas-tugas Yang pertama tugas menetapkan atau merumuskan kebijakan Ini faksinya ya Pak ya? Ya, merumuskan kebijakan energi nasional Dan yang kedua adalah menetapkan rencana umum energi nasional yang dibuat oleh pemerintah Lalu disampaikan ke Dewan Energi ini Kemudian Dewan Energi menetapkan Dan yang ketiga adalah menetapkan kondisi krisis dan darurat energi Yang keempat adalah Memonitor dan melakukan pengawasan implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektor Jadi sudah ada fungsinya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ya, diatur dalam Undang-Undang Dalam pasal Undang-Undang langsung menyebut fungsi tadi Ya ini Dewan Energi Nasional Baik, Pak Herman kita kembali bicara mengenai energi nasional Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang Benarkah akan kita mengalami namanya krisis energi begitu Pak? Ya, baik Tapi apa yang disebut krisis ya? Barangkali kita perdalam atau perjelas sedikit Krisis itu terjadi kekurangan energi Kalau darurat itu terjadi gangguan pasokan Jadi krisis itu kita kurang energi Tentu kekurangan ini bisa juga disebabkan karena kekurangan sumbernya Ataupun kekurangan daripada infrastrukturnya Ataupun juga kekurangan pada saat Ya termasuk infrastruktur juga pada saat mendistribusikan Betul Nah, kalau berdasarkan kriteria ini Saat ini saja sebenarnya kita sudah boleh dikatakan mengalami krisis Jadi saat ini juga sudah mengalami krisis ya Pak? Ya sudah krisis itu karena apa? Misalnya yang belum berlistrik saja Itu masih ada 25% penduduk kita kira-kira Dan yang belum mendapatkan pasokan gas Dimana gas ini dipandang sebagai energi yang bersih ramah lingkungan Untuk memasak khususnya Itu masih sekitar 50% daripada warga negara kita gitu Pasokan energi kita saat ini seperti apa sih Pak? Pasokan energi kita saat ini Kalau di dalam volume Ya energi yang kita gunakan dulu Dalam sehari-hari Energi yang kita gunakan itu Pertama listrik Baik Listrik itu hampir di sebuluruh sektor Orang tidak bisa hidup tanpa listrik Yang sama dengan Tidak hidup kalau tidak ada oksigen Jadi listrik kira-kira sudah mirip oksigen gitu Yang kedua Orang membutuhkan bahan bakar cair BBM Untuk kendaraan Untuk pesawat Untuk kapal Untuk mesin-mesin pertanian Untuk sepeda motor Pokoknya butuh BBM Termasuk juga untuk memasak dan di industri Jadi bahan bakar cair Yang ketiga Orang membutuhkan gas Gas ini baik di rumah Maupun juga di pusat listrik Juga di industri Baik sebagai feedstock Atau sebagai bahan baku Ataupun sebagai energi Dan yang keempat Membutuhkan batu bara Jadi yang dibakar langsung nih Sebagian gas Sebagian minyak Sebagian batu bara Juga untuk bikin listrik Tetapi yang dikonsumsi oleh masyarakat Itu kita sebut namanya Energi final Ya energi final Jadi energi final itu Listrik Bahan bakar cair Atau BBM Bahan bakar minyak Gas Batu bara juga ada di industri Untuk pembakarannya Dan untuk misalnya Di industri semen Dia pakai batu bara Di industri Yang berkaitan dengan Metalurgi Begitu banyak industri yang menggunakan energi ya Pak Herman Selain itu Juga ada masih pakai kayu bakar Ya Di kampung-kampung Di pelosok gitu Jadi Tiga tadi Empat Dengan kayu bakar Tambah dengan listrik Lima macamnya Ini begitu banyak fungsi dari Energi Jadi memang benar Energi ini dapat dikaitkan sebagai modal pembangunan bangsa ya Pak Gini Kenapa energi itu modal pembangunan Saat ini itu sebenarnya Kita memantau Di Dewan Energi Energi kita saat ini Kita menggunakan kira-kira Dari energi yang kita di luar kayu bakar Sudah mencapai lebih 160 juta ton oil equivalent Baik Tapi kalau dimasukkan dengan kayu bakar Kayu bakar itu kira-kira 15 juta ton oil equivalent Kalau diasumsikan Setiap rumah tangga itu Membakar Kayu setara 2 liter minyak per hari Hitungan saya begitu Jadi setara 2 liter minyak per hari Itu setara dengan Yang belum berlistrik Dianggap bakar kayu Kira-kira terus ketemulah bahwa yang bakar kayu itu Kira-kira masih 15 juta Kiloliter ton oil equivalent Jadi kalau di jumlah Kira-kira 175 juta ton oil equivalent Penduduk kita 225 juta Jadi negara kita Saat ini Mengkonsumsi Perkapitanya Kira-kira 3 per 4 Kiloliter Jadi kira-kira 750 liter per kapita Sementara rata-rata dunia Mengkonsumsi 1,6 Kiloliter Jadi kita di bawah Dan pendapatan per kapita kita juga Nah Saya ceritakan sedikit Selama ini Energy itu 2 fungsi Jadi kita bakar juga Dan kita ekspor juga Kita ekspor minyak Tapi impor minyak Kita ekspor gas Kita ekspor batu bara Dan ekspor batu bara kita Nomor 1 di dunia Jadi negara besar Yang penduduknya banyak Yang Mengekspor nomor 1 Mengekspor nomor 1 di dunia Indonesia Ya nanti kalau diperlukan angkanya Saya bisa berikan ya Gas kita pengekspor nomor 7 di dunia Padahal kita produsen nomor 11 Batu bara kita pengekspor nomor 1 Kita produsen nomor 5 China Sebagai gambaran Pengkonsumsi nomor 1 Separuh batu bara dunia itu Dikonsumsi oleh China Dia punya batu bara Tapi gak ada lagi ekspor Sudah sejak lama Nah kenapa Kenapa tadi modal pembangunan Modal pembangunan itu Sebenarnya untuk mengoreksi Bahwa Sumber energi kita gas dan batu bara ini Kurang pas kalau dijadikan Income atau komoditas devisa gitu Jadi sebenarnya Modal pembangunan itu adalah Semacam anti Apa itu Semacam Sesuatu pemikiran Untuk Bahwa mengubah paradigma Bahwa energi sumber devisa Tidaknya sumber devisa Tapi modal Tapi kita rubah paradigma Sehingga energi dapat menjadi modal pembangunan Nanti kita akan kembali membahas Bagaimana kebijakannya dan lain sebagainya Tapi kita harus jelas-jelas Ya Pak Mirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di spesial dialog Yang masih membahas mengenai energi Sebagai modal pembangunan Dipersembahkan oleh EGEL DOKUMENTARY SERIES Setiap Jumat jam 11 malam Indonesia bersuara Besok jam 8 malam Dipersembahkan oleh Masih bersama dengan saya Renhat Sirait Dalam spesial dialog Yang membahas mengenai energi Sebagai modal pembangunan Bersama dengan arah sumber Ya ini ada Bapak Herman Darnel Ibrahim Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia Pak Herman Kita kembali membahas Mengenai energi Tadi kita sudah membahas Cukup banyak Mengenai fungsi Dan juga Dewan Energi Nasional Lalu bagaimana sekarang Kebijakannya Pak Pak Herman ini ada Praturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 Tentang kebijakan energi nasional Lalu Apa bedanya dengan Ken begitu ya Kebijakan energi nasional Yang telah dibuat oleh Dewan Energi Nasional Jadi Sebelum Dewan Energi Nasional Terbentuk Dan juga sejak jauh sebelumnya Sudah ada kebijakan energi nasional Pernah ada kebijakan energi nasional Juga yang tahun 2003 Sampai 2015 Dan juga pernah ada sebelumnya Jadi sudah ada beberapa kali Kebijakan energi nasional ini Terus sebelum Dan terbentuk Sudah ada kebijakan energi nasional Perpres nomor 5 Tahun 2006 Yang juga berisi Target-target Energy mix Jadi di dalam Ken Perpres 5 ini Disebutkan di dalam itu Bahwa Kita ingin nanti Batu bara itu Lebih dari 30% Gas lebih dari 25% Kemudian kita ingin Renewable itu total Kira-kira di atas 17% gitu Minyak di bawah 20% Jadi itu disebut pada tahun 2025 Jadi ini sebenarnya berkelanjutan ya Pak ya Nah ketika kami Terbentuk pada tahun 2009 Dengan kepres nomor 17 Bulan Maret 2009 Kami mulai kerja Kami cari dulu informasi Termasuk kita bahas Perpres nomor 5 ini Dan ketika itu Kita Mulai bekerja Dengan melihat Data-data Energy Jadi Berapa Pembangunan Ataupun konsumsi Penyediaan energi Masa lalu Dan kemudian kita Menyepakati bahwa Kita perlu Meriview dengan melihat Secara lebih rinci Keperluan energi kita Kedepan Jadi konsumsi Penyediaan Cadangan Kemudian Keperluan ke depan Berapa Kita proyeksikan Jadi setelah diproyeksikan Setelah dirincikan Pak Herman Setelah itu Barulah kita rumuskan Kebijakan energi yang baru Yang sebenarnya Juga kelanjutan Dari Perpres 5 Jadi Kebijakan energi nasional Yang sebenarnya Belum disahkan Yang sudah di Tanda tangannya Presiden Disampaikan ke DPR Untuk persetujuan Sebagai Kelanjutan dari Perpres nomor 5 Tahun 2006 Disitu memang ada Perbedaan-perbedaan Lalu bagaimana ini Pak Arah kebijakan Energi nasional Yang dibuat oleh Dewan energi nasional Itu sendiri Ya arahnya Memang yang pertama Yang kita arahkan sekali Yang paling penting Dalam kebijakan ini Bahwa Seolah-olah Di masa lalu Sering sekali kita mendengar Oh Indonesia ini Negara yang Kaya Kaya sumber daya Sampai saat ini Masih kita dengarkan juga Setelah kita hitung Berapa kita punya cadangan Kita hitung per kapita Kita komparasi kepada Berapa cadangan Yang ada di dunia Batu baranya Cadangan gasnya Cadangan minyaknya Berapa per kapita Ternyata Ya Cadangan energi per kapita Baik batu bara Baik gas Baik minyak bumi Indonesia itu Lebih kecil dari cadangan Per kapita Rata-rata dunia Jadi Per kapitanya lebih kecil Saya ada angkanya Di iPad saya ini Dan Karena itu Kami berkesimpulan Indonesia bukan negara Kaya energi Karena penduduk kita banyak Jadi yang pertama Ketika kita buat Kebijakan itu adalah Pertama kita harus Merubah Paradigma Ataupun slogan-slogan Indonesia kaya energi Karena ini tentu Menyesatkan Begitu kita berpikir kaya Kalau kita ekspor itu Kita oke-oke aja Tapi tadi kan Pak Erman Mengatakan ini Kita menjadi peng ekspor Nomor satu Begitu untuk Misalkan Itu kan masa madu Yang nanti itu Yang mau dikoreksi Oleh kebijakan kita Jadi kita Ada persepsi kaya energi Yang kedua Sudah menjadi kebutuhan Bahwa Gas batu bara Itu kita ekspor Baik Dan kemudian juga Bagi pengimpor Itu juga kebutuhan mereka Untuk mendapatkan Sumber gas dan batu bara Dari Indonesia Jadi negara industri Seperti negara Jepang Negara Korea Mereka itu Energinya seluruhnya Import Lalu apa yang telah dilakukan Oleh Dewan Energi Nasional Begitu Pak Terkait dengan Sebenarnya Sebaiknya saya tuntaskan Saya tuntaskan Jadi Dalam Melihat Melihat energi kita ini Ya Orang membutuhkan ke kita Kebutuhan kita masih besar Jadi tadi saya sampaikan Kita tidak Tidak kaya Dan kemudian Energi jangan lagi Lagi dijadikan Dekisah Karena kita sudah Buat proyeksi Bahwa kebutuhan kita Kedepan itu besar Jadi setelah kita Buat proyeksi Berapa kita butuh Kedepan Proyeksi butuh Kedepan itu Kita bandingkan Kita ingin jadi Negara seperti apa Jadi ini Ini penting ya Jadi saya sampaikan Mungkin nanti Saya lebih baik Ngikutin penjelasan saya Sehingga Pada tahun 2030 Kita plot Bahwa Indonesia itu Mengkonsumsi energi Setara rata-rata dunia Sekarang kita konsumsi Listrik per kapita 700 kWh Rata-rata per kapita Di dunia 2.500 Negara maju Rata-ratanya 8.000 KWh per kapita Energy tadi Udah saya sampaikan Primary energy Jadi Kita buat plot Bahwa tahun 2025 2030 Kita rata-rata dunia 2050 Kita setara Mendekati Paling tidak 2 per 3 Negara maju sekarang Nah dengan plot itu Kebutuhan kita 2030 nanti Itu menjadi 3 kali lipat sekarang 2050 Menjadi 6 kali sekarang 1.000 MTOE Jadi semakin banyak Kebutuhan ya Pak ya Kebutuhan kita itu Akan meningkat dengan tinggi Dan karena meningkat dengan tinggi Ya Maka perlulah Perubahan paradigma Tadi Jangan lagi lah Ini merasa kaya Jangan lagi melakukan Ekspor yang besar Karena kalau di ekspor Besar-besaran Sama dulu dengan Tahun 70an Kita bilang Minyak kita banyak Produksi kita besar Terus kita ekspor Tau-tau kita pengimpor Sebenarnya dalam minyak Oke lah Kita gak salah di masa lalu Walaupun ekspor-impor Karena sangat mudah Diperdagangkan Tapi kalau dalam energi Tapi kalau dalam batubara Dan gas Kalau kita ekspor sekarang Ada kerugiannya Satu mungkin nanti Kita harus mengimpor Dan nanti harganya Akan lebih mahal Yang kedua Walaupun masih ada Tambang kita Pasti yang diekspor Itu yang kualitasnya Bagus dulu Yang dekat dengan Pelabuhan Yang menambangnya Murah Kemudian yang Kadar surfurnya rendah Kalau di batubara Yang bagus-bagus Ini udah diekspor Dari sekarang Karena yang diincar itu Nah nanti giliran kita Udah habis yang bagus Kita harus nampang Dan nanti Biaya produksi Jadi mahal Karena gasnya tadi Harus dibersihkan Apa namanya ini Baik gasnya Baik batubaranya Misalnya surfurnya Tinggi Harus dibersihkan Jadi kita mengingatkan Beda Ini semakin menarik Ini semakin menarik Begitu ya Pak Herman Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di spesial Dialog Metro TV Dipersembahkan oleh Ketika Anda mengira Semua peristiwa telah berlalu Saat Anda merasa Semua fakta hilang Di telan waktu Jika Anda menduga Semua persoalan Di negeri ini Telah usai Masih ada Tanya yang Belum tuntas terjawab Hanya terlupakan Pikir Dan ingat kembali Melawan lupa Setiap selasa Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda Masih bersama kami Dalam spesial dialog Kita membahas Mengenai energi Sebagai modal pembangunan Tadi menarik Pak Herman mengatakan Bahwa kita harus Perubah paradigma Sehingga Tidak lagi Indonesia Kaya akan energi Jadi kita dapat Mempersiapkan dari sekarang Ya Pak Herman Pak Herman kita kembali Melanjutkan ini Mengenai Pembahasan tentang energi Lalu sampai dengan saat ini Apa kendala yang akan kita hadapi Dalam rangka menjaga Cadangan energi kita Karena kan kita sudah Bukan lagi negara yang Kaya akan energi ya Pak Ya sebenarnya Sebenarnya sumber kita itu banyak Sumber kita itu beragam Itu patut diakui Tapi penduduk kita banyak Jadi dengan penduduk yang banyak Inilah kita Dibutuhkan yang lebih banyak juga Berwaspada Ya betul Kita butuhkan nanti banyak Nah Apa yang harus kita Jaga Tentu ke depan Kita berhemat-hemat Dengan sumber energi kita ini Terutama dalam hal ekspor Misalnya gini Berapa sih kita dapat Kalau ekspor batu bara Sedangkan kalau kita ekspor Batu bara Batu bara itu adalah Energi yang paling murah Untuk bisa bikin listrik Di antara Batu bara gas dan minyak Itu yang paling murah Pakai batu bara Memang ada ya Tenaga air yang bagus Sehingga akan murah lagi Tetapi Di antara energi fosil Batu bara ini yang termurah Mungkin karena sifatnya Tidak mudah dia di Apa Diangkut Disimpan gitu ya Yang paling fleksibel itu Diangkut Disimpan itu Minyak Dan karenanya Membangkitkan tenaga listrik Membangkitkan energi Dengan batu bara itu Adalah yang termurah Nah yang termurah ini Perlu kita simpan Perlu kita jadikan Cadangan dalam negeri Kemudian dengan gas Demikian juga Kalau kita jual gas kita Ke dunia Seharga Harga internasional 10 sampai 15 dolar Satu MMBTU gas itu Setara dengan 26 liter Jadi kalau dijualnya Sekitar 10 dolar Itu setara 4.000 rupiah per liter Kita mengimpor BBM Sekarang dari Singapura Dari Timur Tengah gitu ya Kalau dihitung-hitung Itu 10.000 per liter Jadi kalau kita bakar gas Di dalam negeri Bukannya bakar minyak Untuk yang bakar minyak Kita ganti ke gas Kita hemat separuh Lebih hemat Separuh daripada harga Jadi kita harus berhemat Begitu saja Mengurangi ekspor batu bara Dan lain sebagainya Kita kurangi ekspor gas Kita kurangi ekspor batu bara Dan kita kurangi konsumsi minyak Karena saat ini Kita juga banyak Mengkonsumsi BBM Yang sebenarnya Tergantikan oleh gas Misalnya ada BBM di listrik Ada pakai BBM di rumah Minyak tanah Itu sudah dikurangi Tetapi masih kurang banyak Masih ada pakai BBM di industri Itu harus kita kurangi Yang gak bisa kita kurangi saat ini Baru mungkin untuk Mobil, motor, kapal, pesawat Itu masih Andalannya BBM Nah dengan kita kurangi Kita ganti gas Tentu ongkos kita Lebih murah nanti Nah kemudian Untuk anak cucu ke depan Gas dan batu bara Nah ini adalah andalan Andalannya Pasti kita akan butuh Jadi kalau kita jual sekarang Nanti kita pasti akan perlu mengimpor Nah memang cadangan kita sudah cukup Jadi yang perlu kita lakukan Kita berhemat-hemat dalam berekspor Berpikir benar dulu Kalau saya usul Ekspor gas dan batu bara itu nanti Itu dihentikan Dan sebelum dihentikan Itu harus masuk dalam APBN Dan harus mendapat persetujuan parlemen Jadi bukan pemerintah saja Saat ini sebenarnya diatur oleh pemerintah Tetapi lancar-lancar saja gitu Baik kalau ini nantinya dihentikan Pak Lalu menurut Pak Herman Kemana prioritas pembangunan energi kita ke depannya Ya ini kalau kita hentikan Kita tidak jadikan pendapatan Tapi misalnya orang pengguna gas tadi ya Orang kan import gas ini untuk pabrik Baik Di Jepang, di Korea Kan bisa kita misalnya dengan agak Apa namanya ini Menggunakan Kemampuan lobby kita Kita panggil dengan Jepang Saya kasih kamu gas Tapi pabriknya disini saja gitu Ke Korea juga Saya kasih kamu gas Tapi pabrikmu disini saja gitu Menurut saya begitu Korea itu punya pabrik Petrokemikal Jepang juga Jadi kalau mereka butuh gas untuk pabrik itu Kan lebih baik pabriknya kita bawa kesini Kita kasih gas Jadi kita Kasih juga mereka Tapi minta mereka bawa pabriknya gitu Supaya kan Kita berbagi Nanti pabrik ini Tentu ada tenaga kerja Ada pajak yang kita terima disini Karena penjualannya gitu ya Tapi kalau kita jual gas Ya jual gas doang Jual batu bara dapat batu bara doang gitu Jadi batu bara dan gas menurut saya Kita Kita kembangkan industri disini Salah satunya kita gunakan Kepemilikan kita terhadap gas dan batu bara ini Untuk Mempengaruhi orang Supaya mau Bukannya minta gas dan batu bara Tapi mereka yang hadir kesini Mereka bawa kesini pabriknya Bikin disini Gasnya dipakai disini Kita kerjasama sama dia gitu Itu salah satu Yang sebelum itu nanti Kalau kita sudah kuat nanti Sudah bisa bikin industri Bagaimanapun ya Sebuah negara Memang perlu selalu dengan pertanian menurut saya Untuk Supaya bisa makan Tapi untuk makmur Sepertinya kalau saya lihat Tidak bisa kita makmur Kalau tidak dari industri Karena industri ini memberi nilai tambah ya Baik industri yang padat energi Ataupun yang tidak Dan berarti Kalau kita untuk industri Itu tadi Kita akan butuh energi ke depan Tanpa energi Kita gak bisa Mengembangkan industri kita Tapi Pak Herman Kita melihat saat ini saja Banyak begitu daerah yang mengalami Krisis energi Misalnya listrik Pemadaman dimana-mana Ini bagaimana Pak Herman melihatnya? Ya Pemadaman listrik Sebetulnya terjadi Karena kurangnya Terlambatnya Apa namanya ini Kecepatan konsumen bertambah Kecepatan naiknya permintaan listrik Lebih tinggi dari Kecepatan membangun Kecepatan membangun ini Terhambat karena PLN itu terbatas kemampuannya PLN itu adalah Perusahaan yang harganya itu Ditentukan oleh pemerintah Walaupun monopoli Dan biayanya ditentukan oleh pasar Jadi kalau beli batu bara Beli apa itu harga pasar Beli spare part Beli mesin itu harga pasar Jadi PLN itu perusahaan yang Ongkosnya harga pasar Tapi harga juannya diatur pemerintah Dan itu boleh-boleh saja Tapi Supaya listrik itu cukup Pemerintah harus memberikan Gizi kira-kira Jadi kalau menurut saya PLN itu memang saat ini Dibikin oleh pemerintah Masih kurang gizi Karena kurang gizi Jadi dia tidak segar Untuk bisa Memenuhi kebutuhan Sehingga terjadilah Pemadaman listrik Nah ya Pemadaman itu Kalau kita lihat Apa penyebabnya Karena kurang daya Kurang daya kenapa Ya dia bilang Ada sudah dibangun pembangkit Tapi telat Kenapa telat Ya barangkali Uangnya tidak siap Jadi waktu PLTU 10 ribu dibangun Itu kita minjam Padahal putus 10 ribu Itu 80 triliun Dan dipakai dalam Kira-kira 3 tahun Nah di sisi lain Pemerintah Ikhlas-ikhlas saja Cepat saja Nggak sih PLN perlu subsidi 100 triliun Lok Keluar Tapi waktu membangun Tidak gitu Jadi menurut saya Sudah ada sesuatu kegeliruan Baik Bahwa pemerintah Menyikapi subsidi Ya subsidi diberi Nah Dan subsidi diberi ini Perlu Juga diberi Kecukupan untuk Pembangunan Sehingga dapat melayani Kekurangan-kekurangan tadi Karena gini Begitu kita kurang listrik Maka Kita akan masuk Ke daerah high cost Karena kekurangan itu Akan diatasi Dengan sewa mesin Atau bangun diesel Pakai minyak Dengan cara-cara yang lain Ya Dan cara itu pasti lebih mahal Lebih mahal Ya Kalau kita gak mau Kena cara lebih mahal ini Apa salahnya pemerintah Ya Kasih PLN Margin yang memadai Terus Kalau bantu dengan Pernyataan modal pemerintah Dibangun pembangkit yang cukup Ya Kalau kayak sekarang 20 ribu MW lagi Tersebar gitu ya Itu bakal habis Nah Baru kita berhenti krisis Jadi dengan cara itulah Kita bisa berhenti krisis Ya Kalau dengan cara seperti sekarang Saya lihat belum Kenapa Karena PLN tadi Itu selalu negosiasi dulu Dengan Departemen Keuangan Untuk mendapatkan Berapa margin Dengan DPR Jadi dengan ESDM DPR Keuangan Melibatkan BPK Negosiasi dulu Seharusnya Perusahaan listrik Seperti PLN Marginnya itu sudah fix Misalnya 15% Jadi yang dinego Hanya kosnya Hanya kosnya saja Kalau sekarang tuh Marginnya itu juga dinego Tiap tahun Jadi tidak ada regulasi Tentang marginnya itu Baik Pak Herman Kita kembali ke kebijakan energi nasional Menurut Pak Herman Bagaimana nantinya Peran masyarakat Begitu dalam mendukung Ataupun Menyambut Ini kebijakan energi nasional Yang kedepannya Ya Tentu Saya harap masyarakat Khusususnya generasi muda Ya Generasi muda Itu perlu memang Memiliki pengetahuan yang cukup Tentang cadangan energi kita Kebutuhan kita ke depan Mahasiswa Saya lihat peranan Terutama disini Tetapi Masyarakat umum tentu juga Ya Kita Berikan informasi-informasi Dan tentu perannya Nanti mendukung Yang perlu didukung oleh Masyarakat umum adalah Kalau pemerintah nanti Mengurangi ekspor Tentu income negara berkurang Ya Saat ini jumlah pendapatan ekspor Itu hanya cukup untuk subsidi Menurut saya yang terbaik saat ini Kurangi itu ekspor Tapi juga barangannya itu Subsidi dikurangi secara perlahan Sampai hapus Jadi ekspor dikurangi Subsidi dikurangi Jadi masyarakat itu berperan Mendukung pemerintah Demi anak cucu Jadi kalau subsidi dikurangi Kan ini masyarakat merasa Terbebani Tapi sesungguhnya tidak Menurut saya Terbebaninya itu Bukan secara langsung Masyarakat itu terbebani Karena kalau listrik dicabut subsidinya BBM dicabut subsidinya Harga naik Baik Jadi dia terbebani karena harga Bukan karena BBMnya Baik Pak Herman Nah jadi ini perlu diperhatikan Dikompensasi oleh pemerintah Ketika menghapus subsidi Kompensasi lah upah Upah minimum Gaji pegawai gitu ya Dan tentu masyarakat menerima Jadi hapus subsidi Juga kurangi ekspor Kurangi ekspor gas Dan kebaran Baik Pak Herman Terima kasih Tapi akhirnya Waktu juga memisahkan kita Ini sangat menarik Kita bicara mengenai energi nasional Semoga Energi kita dapat terjaga Untuk anak cucu ke depannya Ya ya sama-sama Sama-sama Demikian spesial dialog Untuk edisi hari ini Kita membahas mengenai energi Sebagai model pembangunan Semoga dapat memberikan Pemahaman yang baru Bagi Anda Di rumah Demikianlah spesial dialog Saya Rangat Sirait Sampai jumpa Dipersembahkan oleh